Hai Muhammad Rafli masuk ke dalam skuad timnas Indonesia pilihan Sintayong untuk FIFA mesd melawan kurasa selain Muhammad Rafli ada tiga striker lainnya yang dipanggil Sintayong untuk FIFA mesd kali ini yaitu Dimas Rajan Muhammad Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan Muhammad Rafli lahir pada tanggal 24 November 1998 di Tanggerang saat ini Muhammad Rafli memperkuat arema FC Rafli diketahui adalah menantu dari wakil ketua umum PSSI Iwan Budianto publik sempat ragu kepada Muhammad Rafli karena performanya yang kurang menonjol di Liga 1 Sintayong mengungkapkan alasannya memanggil Muhammad Rafli ke timnas Indonesia meski di Liga 1 bersama arema FC belum mencetak gol Sintayong percaya bahwa Rafli memiliki potensi bagus sehingga tak menutup kemungkinan ia bisa membantu banyak untuk tim Muhammad Rafli sebenarnya bukan nama baru di timnas Indonesia Rafli memulai debut untuk timnas Indonesia U19 pada tahun 2016 saat melawan timnas Thailand U19 selama karannya di timnas Indonesia U23 Muhammad Rafli berhasil mencetak tiga gol saat melawan Filipina pada tahun 2019 di turnamen Merlion Cup sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Kurasau Muhammad Rafli buka suara bahwa dirinya mampu membuktikan sebagai pemain yang layak berada di jajaran timnas saat melawan Kurasau Hai terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya 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 dan klik lonceng ya